Dari ruang tamu ini juga kita bisa ngelihat suara air yang mana ini ada kolam ikan ya disini Dan rumah ini luar biasa setiap kamar itu dilengkapi dengan smart door lock ya Sehingga privasinya tetap terjaga Ini dia kamar tidur anak yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan si Bambu Studio gimana kabarnya semoga sehat selalu ya Baik teman-teman semua Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di project Jawa Tengah ya tempatnya di Kota Pati Alhamdulillah project ini sudah 100% dikerjakan oleh si Bambu Studio dan Sirius tentunya Sedikit info bahwa luas bangunan ini adalah di 450 meter persegi dan Luas lahannya itu ada di 14 x 30 meter Nah seperti apa dalamnya ikuti terus ya teman-teman semua Teman-teman semua jadi sedikit sejarah mengenai bangunan ini Bangunan ini berdiri memang sudah dalam tahap proses pengerjaan ketika itu Nah baru si Bambu Studio membangun sebuah fasad ya mulai dari fasad Tapi denah itu waktu itu sudah jadi dan kita hanya meracik beberapa respon terhadap bangunan ini Karena memang sebetulnya sudah jadi sebelumnya gitu Di area pagar ini teman-teman semua ya kita Kenapa memang meninggikan sebuah pagar disini memang terkesan ini privasi Yang kedua respon terhadap iklim daripada kota Pati sendiri ya Jadi di area sini itu banyak sekali debu-debu bekas jalanan gitu ya Bekas jalanan sehingga kita memang perlu meninggikan daripada ini Yang kedua itu karena memang privasi pemilik Yaitu pemilik sebagai seorang pengusaha yang memang kita butuh ketenangan ketika berada di dalam rumah ya Jadi yang dimainkan yang pertama itu ada dua buah batu alam ya Ini adalah batu alam andesit yang sengaja kita miringkan ya Memang sebagai identitas ketika memasuki daripada jalan sana itu Kita bisa melihat pagar yang memang miring menghadap sini gitu Jadi ini sebagai identitas Lalu yang kedua itu ada di Paras Jogja yang dimainkan Coba lihat teman-teman semua ada sign name atau nomor rumah yang memang kita desain Terus ada garis horizontal namanya seperti ini Jadi sehingga kesan vertikalnya gak terlalu tinggi Jadi ada pembagi antara garis horizontal Garis horizontal ini dengan dinding yang vertikal Terus kemudian yang ketiga ya Balok yang tanpa ada kolom gitu Ada kolom pembagi ya Terkesan tidak ada kolom pembagi Sehingga rumah ini terkesan megah gitu Itu di beberapa alasan kenapa respon terhadap desain pagar ini memang dibuat seperti ini Yang keempat kita memainkan disini Ada dinding laser cutting Dimana pagar laser cutting ini senada dengan dinding paras Jogja yang kita mainkan nih kotak-kotak ya Ini pengulangan ada di area laser cutting ini gitu Nice Yuk kita masuk yuk ke area carport Wah ketika masuk luar biasa ya teman-teman semua Banyak yang kita akan bahas ya pada area carport ini Yang pertama mungkin dinding yang ada pada area ini Tiga layar yang kita mainkan Yang pertama ini ada jersey karawangan ya Dicat warna coklat Lalu kemudian backgroundnya itu ada paras Jogja Lalu dinding carport warna abu-abu Disini juga dimainkan permainan lampu ya LED strip yang terkesan istimewa nih Yang ada tiga layar seperti ini gitu Lalu kemudian kalo lihat ya Atap dari carport ini Yang mana carport ini bisa muat dua mobil Ada balok yang memang kelihatannya kokoh gitu ya Kokoh Karena ini sekitar 6 meter Terus ada bolong di tengah seperti ini Dengan skylight kaca ya Terkesan rumah ini bener-bener megah gitu ya Terlihat ya Lalu kemudian ini juga Senada dengan pintu di pagar warna hitam ya Permainan daripada pintu menuju garasi rumah Dimainkan oleh si bambu studio sangat cantik sekali ya Jadi gak cuman garis aja Tapi ada beberapa kayak nada gitu ya Yang dimainkan kotak-kotak Pengulangan daripada area depan ya Nice temen-temen semua Dan ini sebetulnya kalo misalkan Dilihat dari luar ya Dari luar itu gak ada kolom Tapi ketika masuk ke dalam Ini ada kita gunakan itu Sebagai pembatas daripada pagar ya Jadi si pagar itu bisa sliding kesini Menutupi tidak mengganggu ya Tidak mengganggu area di taman gitu Nice temen-temen Ini juga ya Bentuk pasat yang dimainkan di depan rumah Area depan rumah temen-temen Ada tiga layer lagi ya Ini dinding paras Jogja Lalu kemudian warna abu Dan GFC Karawangan Kita mainkan lagi Pada area pasat Lalu kenapa ini Dinding miring yang ini ya Hehehe Temen-temen bisa ngeliat nih Dinding miring Sebagai identitas Yang mana Dimajukan dari area sana Jadi seperti kelihatan gitu nantinya Rumah ini Nah Di atas Temen-temen Karena ini identitas pemilik itu Juga berhubungan dengan kayu Hehehe Kayu Jadi ini Fasadnya lihat Kayunya sangat cantik sekali Pola-pola permainan kayu Sebagai railing dan side-siding itu Dimainkan di fasad dari rumah ini Menandakan rumah ini Terkesan megahnya gitu ya Dengan permainan kayu-kayu seperti ini Ya temen-temen semua Ketika kita mau masuk ke rumah ya Kita akan dihadapkan dengan pintu yang ada di tengah rumah ini nih ya Jadi temen-temen bisa ngeliat nih experience masuknya Melewati tangga-tangga seperti ini Lalu kita dihadapkan dengan pintu yang memang Tingginya proporsional gitu ya Lihat pintunya juga cantik Tanpa sambungan ya Tanpa sambungan dengan handle yang cukup cantik juga Lalu disini juga ada pengulangan lagi ya Yang ada di area carport dan samping rumah Begitu masuk memang ketika kita masuk kesini ya Kedalam rumah ini ya Kita mau masuk ke istana gitu Mantap banget ya Mantap Oke sebelum masuk kita Kayaknya buka sepatu dulu nih Ya kita ganti sendal Oke yuk masuk yuk Assalamualaikum Nah ya Inilah Suasana di dalam rumah Yang memang didesain oleh si Bambu Studio dan tim Sirius ya Luar biasa ya ketika kita masuk ke rumah ini Ini ruang tamu yang memang siap Melayani tamu-tamu istimewa para pengusaha disini gitu Permainan kayu lagi-lagi ada di rumah ini Lalu kemudian ini juga Lalu kemudian ini juga dengan kaca bevel seperti ini ya Ngerasain kita experience-nya bener-bener megah Banget gitu ya ketika kita masuk ke rumah ini gitu Dan di ruang tamu ini kita udah ngedengerin nih suara gemerisik air gitu Yang mana dari ruang tamu ini juga kita bisa ngelihat suara air yang mana ini ada kolam ikan ya disini Ini kolam ikan yang mana ini memiliki point gitu sampai ke atas sehingga rumah ini tuh kerasanya terang gitu ya Walaupun memang minim pencahayaan tapi terang gitu Ketika kita masuk ke sini dan saya tuh udah beberapa hari disini Di luar beda banget ketika kita masuk ke dalam rumah Di rumah tuh suasananya adem banget Selain mungkin ngedengerin air disini Tapi angin juga yang masuk melalui pintu dari belakang ya Itu mengalir gitu ke dalam rumah Sehingga di rumah tuh kerasanya betah gitu Kerasanya betah Ini keren banget ya Ketika saya tuh ada disini gitu Beda banget suacanya di luar dengan di dalam gitu Dan ini teman-teman ini ruang keluarganya Yang menyatu dengan ruang tamu dan dapur bersih ya Yang ada di area sana Tapi sebelum kita membahas mengenai ruang keluarga Kita masuk dulu ke area yang ada di sebelah sini ya Ini ada kamar tamu teman-teman Nah ini dia kamar tamunya luar biasa ya Masuk ke dalam sini memang tamu tuh kerasa istimewa sekali Pemainan lantai dengan parket kayu Terus kemudian ini juga kita dihadapkan dengan Nantinya akan ada pencahayaan ya Sirkulasi udara dan cahaya dari sini Sehingga kita juga hemat energi Ada entertainment di area kamar tamu juga Ini lengkap dengan penyimpanan ya Laci kompartemen penyimpanan seperti ini Lalu kemudian ini didesain sama si Bambu Studio Dan dikerjakan oleh si Rios Batal Mari dengan tutupan soft close Mantep gitu loh Kamar tamu yang cukup proper ya teman-teman Nah ini juga dilengkapi dengan area kamar mandi Selayaknya kita tidur di dalam hotel ya Tengkap ada shower Terus kemudian ada closet Ada wastafel juga Ini bener-bener memanjakan tamu yang akan mengunjungi rumah ini Keren ya jadi memuliakan tamu konsepnya Masya Allah Mantap Nah Kalau tamu juga Kalau misalkan bertamu ke rumah ini Selain tadi ada kamar tidur tamu Sebetulnya kalau misalkan kamu nggak nginep Dimana WC-nya ini bisa lewat sini Tapi Ngelewatin WC ini luar biasa loh teman-teman semua Ini kita bisa Juga Dapat aliran udara dan cahaya Melalui jendela yang ada di sini Jadi menikmati dulu gitu ya Sebelum ke WC itu menikmati Oh ada kolam air nih Lantep ya Ada kolam ikan nih Mantep banget Nah ini adalah walaupun ada di bawah tangga Tapi cukup ya Ini cukup Luar biasa ini Tuh Kita tuh Masih bisa Untuk cuci tangan Untuk Kita menggunakan toilet ya Ini cukup banget gitu Masih oke banget Walaupun ini ada di bawah tangga Dan sirkulasinya gimana gitu Nah ini ada Hexosnya juga Di sini jadi Santai gitu ya Ini udah kerencana dengan baik Nice sih Dan ini kacanya juga luar biasa ya Dari ujung sini sampai situ Padahal ini Ini adalah powder room sebetulnya ya Yang ada di untuk tamu Luar biasa Mantap Mantap Kita masuk ke Timur ya Timur ya Harus menerima Harus menerima Makan-makan nih Jambuan makannya juga Ada di sini gitu Di area ruang keluarga yang memang Cukup luas Ini kursi dan Top table nya Mantap Sekali ya Dimainkan oleh sebangun studio Dan Dari sini temen-temen semua Bisa mengakses ke Area dapur bersih Di sini ya Di sini ya Ini juga Brandnya Bagus Ya Bagus Ada kompor induksi Ya Ini untuk rak-rak penyimpanan Cukup luar biasa ya Ini Juga Dimainkan oleh sirior Yaitu berupa tutup Dari dispenser ya Sehingga Clean gitu Keliatannya Hadir di Dalam rumah ini Permainan Ambient lampu juga Membuat kesan interior ini Cukup bagus ya temen-temen Oke Selanjutnya kita Masuk Ke area Musola nya Nah ini Masya Allah ya Musola nya temen-temen semua Katanya Kalau punya mihrop Ya Di Dalam Di dalam rumah itu Bener-bener Akan Memperlancar rejeki gitu kan Nah inilah salah satu Konsep yang memang Hadir di dalam rumah ini Punya mihrop Ya Mudah-mudahan Dari mihrop ini Atau enggak Adanya mihrop di dalam rumah Bisa memperlancar rejeki Yang pemilik rumah ini nih Semakin memperlancar lagi gitu ya Karena sering ibadah Hehehe Dan ini juga punya Sirkulasi udara dan cahaya Ya Kita bisa ngerasain Lihat kemerici kolam Itu lewat Eee Apa Jendela yang menghadap ke kolam ikan Gitu Jadi saya sempet juga nih Sholat disini Kemaren Itu bener-bener ngerasain Suaranya Udaranya Terus kemudian Pemandangannya Sholat disini Ini Enak banget gitu Ini juga dilengkapi dengan Beberapa rak penyimpanan ya Temen-temen Ini di Nice Masya Allah Oke Lanjut Kita lanjut Ke Area Taman belakang yang Cukup luas nih Untuk dijadikan Kumpul-kumpul bersama keluarga Nah ini Di belakang ini Wah Masya Allah ini Bener-bener bisa Kita bisa Menikmati Area belakang Bersama keluarga ya Nongkrong-nongkrong Bisa duduk-duduk disini Ya Tinggal menambahkan beberapa meja Ya Pada area sini Jadi Kalau misalkan mau makan Lewat Di outdoor gitu ya Di outdoor Lo usah jauh-jauh Udah di rumah aja Ya Cukup gitu Dengan rumput sintetis Seperti ini Permainan langgam Kembali lagi ya Paras Jogja nya Itu kita Mainkan lagi ada di rumah ini Warnanya ya Kita Mengulangi lagi Beberapa material-material yang Memang ada di fasad ya Seperti Batu andesit Terus kemudian Ini Paras Jogja Warna abu-abu Terus kemudian Coklat pada plafon Ya Dan ini tinggi banget Sampai belakang Nah karena ini Melanjutkan ya Teman-teman Jadi kita Hanya melanjutkan Apa yang sudah dibangun oleh owner gitu Terus kemudian kita Mentacatnya lagi Menjadi lebih cantik gitu Wah ini Luar biasa Rumah ini ya Mantap Dan ini juga ada sirkulasi udaranya ya Melalui Beberapa Kisi-kisi yang ada di atas Sehingga Gak tertutup gitu ya Tetap masih ada sirkulasi udara yang Ngalir gitu Kesini Bener-bener kerasa Sampai ke dalam rumah Bener-bener kerasa gitu Oke Lanjutnya Nah ini ada Area 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 WC dari pada asisten ya Ini ada WC dari asisten teman-teman Nanti disini WC nya Terus kemudian Ini ada area dapur kotor Nah ini dapur kotor ya Jadi Area dapur kotor yang mana Area dapur kotor ini digunakan untuk Asisten ya Masak-masak berat disini Dan ini juga Walaupun ini dapur kotor tapi Wah lengkap nih Ada kompor Ya Terus kemudian juga ada dispenser Ada kulkas lagi gitu ya Nah ini udah cukup lengkap Dan penyimpanan-penyimpanan disini Cukup banyak ya Full sampai ke atas Nice Oke Nah Dari dapur kotor ini sebetulnya Kita akan dihadapkan dengan Tadi masuk ke garasi ya Masuk ke garasi rumah Jadi Si bambu studio itu Membagi beberapa Area service gitu ya Area service di rumah Jadi Ini kan garasi Terus kemudian dapur kotor Terus kemudian Itu nanti ada area yang ke atas Menuju ruang cuci jemur Lalu kemudian Itu ada Kamar mandingnya Jadi ini Area khusus gitu ya Untuk area service gitu Nah yang kanan itu Atau kiri dari depan itu Nanti itu khusus untuk Area private gitu Jadi Tidak terganggu ya Untuk aktivitas penghuni rumah gitu Ini Luar biasa temen-temen Garasi bisa dibuat untuk Empat buah mobil Berjajar disini Dan beberapa buah motor Sehingga kita bisa Menyaksikan mungkin Dari sini Mobil-mobil istimewa Daripada pemilik Nanti akan ada Disini gitu Nice Nah Ini juga udah tersedia nih Tempat helm Luar biasa Oke Oke kita masuk Oke kita masuk Lantai satu Kita ada keliling-keliling Selanjutnya kita ke Lantai dua Yuk Nah menuju ke lantai dua Kita dihadapkan dengan tangga Yang cukup istimewa Luar biasa ya Tangga yang ini kita Railing dengan tempered glass Lalu dibalut dengan rangka stainless steel Ya Juga ada Eee Ini ya Dindingnya juga kita Memainkan Dinding Senada fabric warna krem Terus beberapa lampu Eee Lampu yang memang lampu sorot ya Di beberapa tangga ini Yang memainkan Ambien seperti ini luar biasa Rumahnya Tangga ini kayak Masuk ke tangga yang Cukup istimewa ya Untuk sebuah rumah Nice sih Nah Ini dia Lantai dua Eee Luar biasa temen-temen Liat Hehehe Beberapa warna yang dimainkan oleh si Bambu Studio Luar biasa Ada hitam Kremnya juga Wah Keren banget ya Eee Interior daripada rumah ini Temen-temen lihat Beberapa ambient lighting juga Main disini ya Dindingnya Terus kemudian juga Pada area backdrop Dinding ini juga Bermain lagi Eee Rak-rak penyimpanan juga tersedia disini Duduk Ngerasain Ruang keluarga ini Wah Ini Betah gitu ya Karena Setuju juga Kalau misalkan ini gak ada lampupun Sebetulnya masih ada cahaya yang Memang masuk lewat Ke Area Di Ini ya Di arah Kolam ikan ini Jadi Dan ini Luas gitu Maksudnya Cahaya tuh bisa masuk Melalui Area samping sini Begitu pula dengan Area yang belakang gitu ya Jadi Beras Di ruang keluarga ini Ngerasa cukup nyaman gitu temen-temen Warnanya juga adem gitu Gak Gak bikin mata kita sakit gitu Dan temen-temen ya Ini lah Suasana Karena Kita berada di Ruang keluarga di Rantai 2 Ya Kayaknya ini lebih sering kumpul disini Karena ini Di rantai 2 ini Ya banyak kamar-kamar ya Kamar-kamar dari Ini kamar tidur utamanya Kemudian kamar anak yang kedua Anak kamar yang ke satu ya Kita bahas mana yang dulu nih Hehehehe Kita bahas ke kamar yang ada di Sebelah ujung sana ya Kamar anak yang pertama dulu yuk Nah ini jadi kita bisa Ngelihat ke kolam ikan sebetulnya disini ya Ini masih ada Pencahayaan gitu Dan rumah ini Luar biasa Setiap kamar itu Dilengkapi dengan Smart door lock ya Sehingga privasinya tetap terjaga Uh Ini dia Kamar Tidur anak yang pertama Backdrop dindingnya guys Luar biasa Megah banget ya Terus kemudian juga Ini juga ada Area duduk Untuk Mungkin kita bisa belajar ya Terus kemudian juga Ini di Ada akses Udara dan cahaya Ke kolam ikan gitu Adem gitu Rasanya ada di Area di Apa Kamar tidur anak ini Dan ini juga punya meja rias Yang cukup canggih ya Terbarukan Wah ini bisa di touch ya Dengan menyalakan lampu ini Dan menambah cantik gitu Area backdrop Dari Kamar tidur Anak ini Dan Kamar tidur anak ini Punya Pintu kamuflase Pintu kamuflase Menuju ke Kamar mandi Teman-teman Nah ini kalau dinyalakan bisa nih Ambient Jadi ada Ambient lampu Di Area Lemari Ini full black Sampai ke atas Jadi kelihatannya Cantik gitu Cantik banget Dan ini adalah Pintu kamuflase Ini dibangun oleh Sirius nih Interiornya Ini soft close juga nih Jadi kita gak bisa marah-marah ya Di rumah ini Tuh soft close gitu Gak ada tuh suara-suara jebran-jebran gitu Gak ada tuh Nah ini adalah Wah ini kamar Mandinya ya Lengkap juga Pengulangan yang ada di area bawah Beberapa Ada Kaca Terus kemudian wastafel Kamar mandi ini Ini juga dilengkapi dengan Dapat penyimpanan Yang Soft close juga Luar biasa Terus kemudian Di temperednya Dan area shower yang Wah ini sih Yang dimainkan luar biasa nih Beberapa materialnya Nice ya teman-teman Ini kamar mandi di Area Kamar tidur anak ya Jadi bener-bener Kamuflase Gak keliatan Oh dimana kamar mandinya Oh ternyata Ada di lemari ya Isinya disini Dan ini soft close Teman-teman tuh Lihat Vidurnya pelan banget Buka Dan ini juga punya akses ke Itu ya Ke area Yang ada di belakang Kita Lewat ke area belakang Lewat sini aja Nih Nah Ini Area santai Di Area Lantai 2 Jadi Kalau bisa ngumpul-ngumpul lagi Sama keluarga Ya Ini juga bisa di lantai 2 Ya Dan punya Karena punya dapur kotor Ya Di area sini Terus kemudian Ini juga ada pintu Menuju ke ruang service Yang terhubung ke garasi yang ada di bawah Nah ini adalah area servicenya Bisa cuci jemur disini Wah ini cukup terang sih Masuk kesini kayaknya beda banget Disini panas disitu enggak gitu Bener-bener emang kesorot Ini cepet kering nih kayaknya nih Pakaiannya gitu Oke Teman-teman ya Area santai ini juga Punya Area gym gitu Ya cukup lah untuk treadmill ya Disini Kita bisa Sambil olahraga gitu ya Di area lantai 2 ini Jadi Pagi-pagi Sarapan dulu Dikit ya Duduk disini Lalu kemudian kita Nge-gym gitu Mantap ya Nice banget Ini dari kamar tidur anak Yang pertama kita masuk ke Lanjut ya Ke Area kamar tidur Utamanya Oke Nah Masuk lagi ke Area ruang keluarga Kita akan masuk ke Kamar tidur utamanya Smart door lock guys Wah Ini dia ya Kamar tidur Kamar tidur Utamanya Guys Backdrop Nya juga Dimainkan kembali ya Desain interior si bambu studio Luar biasa Ada Cermin bevel Terus kemudian juga Beberapa Backdrop ding-ding Berwarna krem lagi gitu Terus kemudian ada lampu cantik Seperti ini Ini drawernya juga cantik ya Pake marmer nih Wah Marmer ya Luar biasa Ini juga ada penyimpanan Untuk nyimpan handphone Ketika tidur disini Dan Luar biasanya Kamar tidur utama ini Kita punya Sofa Ya Area sofa Yang mana kita bisa Ada entertainment Nanti disini gitu ya Kita bisa Nyimpan TV Jadi Ya Gak kemana-mana lah Di rumah aja Di rumah aja udah cukup nyaman gitu Ya Gak usah kemana-mana Kayaknya udah Nyaman banget gitu Tapi bahaya kalo gak kerja ya Oke Temen-temen Nah ini juga Area kamar tidur utama Sini ada Cermin gitu Jadi kita bisa Maca dulu gitu Mantesin lagi Karena Sebelum kesitu Ada ini ya Ada Area Untuk Walking Closet Walking Closet Yang cukup besar Banyak sekali Rak penyimpanan disini Ya Kita bisa nyimpan Tas-tas disini Ya Dan ini juga Punya fitur yang Ehm Majorius Fitur yang Cukup Canggi Tinggal detach aja Untuk nyalain lampunya Dan ini area penyimpanan Untuk koleksi-koleksi Tas ya Kalian disini Gak bisa marah-marah Tuh Soft close Ini juga sawah Ini area penyimpanan Untuk di kamar tidur utama ini Ini Wah ini bisa Nyimpan beberapa barang ya Ini mungkin Untuk bapak Ini untuk ibu nih Ya Kita bisa bagi-bagi Tapi kebanyakan ibu pasti Yang bapaknya Ini Mengalah Beberapa untuk Wardrobe ya Untuk Menyimpan Tas-tas kita Atau gak Bajo-bajo kita disini Beberapa perhiasan Bisa Atau aksesoris ya Bisa simpen disini Nice Ini yang dibangun oleh Seriors ya Oke Nah Jadi untuk ngecek lagi Nah ini bisa Ngecek udah sesuai lagi Bisa ngaca lagi Lalu disini Mantep ya Dan kamar tidur utama ini juga Punya itu ya Sirkulasi udara Dan cahaya itu Jendela ke Jendela ke arah Ke depan Terus Ini dia Kamar mandinya guys Wah Dilengkapi dengan Washtoffel Terus kemudian Poses Ada bathtubnya juga Mewah ya Megah ini Kamar mandinya Beberapa juga pengulangan Material lagi Jadi gak terlalu banyak Material Gak bikin pusing kita Gitu ya Dan ini permainan yang Cukup cantik Good So guys Dari sini juga keliatan ya Ambien-ambien lampunya Yang dimainkan oleh Siriors Dan si Bambu Studio Yuk kita lanjut Ke kamar yang sebelah Nah sebelum masuk Ini ada area foyer ya Yang emang bisa Ya area transisi ya Sebelum ke teras Depan rumah Ini dilengkapi dengan Beberapa penyimpanan juga Dengan permainan soft close juga ya Teman-teman Cantik banget Dan ini kita punya Pemandangan ke Area teras depan Tapi sebelum ke teras depan Kita ke Area kamar tidur Anak satu lagi Assalamualaikum Wah Wah enak ya Adem Berada di Kamar anak ini Permainan warnanya Ada Kita tahu bahwa ini Pasti cewek nih Ada oren yang seperti ini Ada krem juga Ini luar biasa Kamar tidur anak Ada beberapa Hiasan lampu juga Teman-teman semua Di area sini Ini juga kita bisa memandang Pemandangan ke Arah depan rumah Sebetulnya Dengan cahaya Ini ya Cahaya dari jendela ya Udah cukup gitu Untuk menulangi Di siang hari gitu Nah ini ambient lampu juga Cantik banget Jadi kita punya banyak Penyimpanan nih Untuk koleksi-koleksi Aksesoris dan lain-lain Mainan dan lain-lain Ini juga Rumarinya Cantik banget Dengan Dengan Beberapa kompatmen Penyimpanan Dan Seperti biasa Ada fitur soft close juga Di lemarinya Dan kamar tidur Tidur anak ini Punya pintu kamuflase juga Menuju ke kamar mandi Nah jadi Kayak lewat Lemari dulu ya Ini dia Kamar tidur Eh kamar mandi Di kamar tidur Anak ya Punya shower Washtoffel Ini washtoffel Juga tutup Lihat disini Dan permainannya juga Mirip dengan Yang latai 1 Lantai 2 Dan di beberapa Kamar mandi Pengulangan lagi Oke Selanjutnya Kita masuk ke Area teras ya Teras rumah Nah ini adalah Uh Panas Bener ya Kalau di rumah Dalam rumah itu gak panas Tapi kalau di luar sini Lumayan ya Panasnya di pati ini Ah ini Teman-teman Area teras rumah Yang Mana Menunjukkan identitas Seorang pemilik rumah Ini kayu Beberapa material kayu Dipermainkan disini Juga dengan detail-detail Sambungan yang cukup mantet Ada sun shading Di area situ Ya Jadi itu menghindari Panasnya Cahaya dari barat Ini juga sama sih Sebetulnya Jadi Fungsi ding-ding itu Ngeblok matahari sebetulnya Fungsinya itu Ngeblok matahari Jadi gak secara langsung gitu ya Masuk ke dalam sini Dan ini juga Gue berapa sun shading Menggunakan kayu Sebetulnya untuk Ngeblok Matahari langsung gitu ya Sehingga Di dalam gak panas Nah makanya Ketika kita berada di Area dalam itu Gak panas ya Itulah gunanya Perencanaan sebuah rumah ya Jadi Di rumah itu Gak cuman Fasad yang cantik Estetika yang bagus Tapi Gimana kenyamanan Thermal Itu bisa diwujudkan Di dalam rumah gitu ya Melalui yang tadi Ini desain Itu memang kita lihat Secara menyeluruh gitu ya Dari mulai fasadnya yang cantik Juga bisa dinikmati Ketika ada di dalam rumah gitu guys Ya Nice sih Oke Udah selesai Yuk kita lanjut ke bawah Itu tadi kita udah keliling-keliling rumah ini Dan temen-temen juga udah menyaksikan Seperti apa dalamnya Nah Kira-kira gimana nih temen-temen tanggapannya Tolong dong komen-komentar Kasih kita masukan dan lain-lain ya Terima kasih temen-temen semua Yang udah nonton vlog project kita kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat temen-temen semua Dan saya doakan temen-temen Mudah-mudahan bisa punya rumah seperti ini ya Hehehe Oke temen-temen Makasih banyak ya Yang sudah menyaksikan ya Tunggu terus video-video kita Yaitu di Sibambu Studio Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan dukung kita menjadi channel terbesar di Indonesia Untuk konsultan arsitektur di Indonesia Thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih